Empat tahun sebelum Liverpool menjadi juara di Istanbul, Liverpool mencatat sebuah kenangan manis pada laga final yang diselengarakan di kota Dortmund. Kalau final Istanbul merupakan final paling dikenang di laga pentas UEFA Champions League, maka final Dortmund adalah final yang paling dikenang di pentas UEFA Cup, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Liverpool League. Tapi sebelum kita bahas pertandingan sebut, ada baiknya kita mundur beberapa waktu ke belakang. Liverpool gagal lolos di Liga Champions musim 2021, namun gagal lolos di Liga Champions tak membuat Liverpool gagal bersinar di pentas Eropa. Di musim 2021, Liverpool benar-benar solid berkat pembelian Citu di musim sebelumnya. Nama-nama baru seperti Semi-Gibia, Westerfeld, Henshaw, Emil Hesky, Vladimir Smidjar, serta Dietmar Hamann berhasil dikombinasikan dengan pemain-pemain lama macam Berger, Owen, Fowler, serta Redknapp. Bahkan di musim tersebut, Hollier berhasil merekrut tiga pemain free transfer yang perannya sangat fit untuk Liverpool. Mereka adalah Marcus Babel, Jary Littmanen, dan Gary McAllister. Saat itu, format dari UEFA Cup belum berbentuk semi-kompetisi seperti sekarang ini. Tidak ada fase grup, semua tim harus langsung saling bunuh sejak ronda pertama. Di 1st round, Liverpool bertemu wakil dari Rumania, Rapid Bukaresti. Liverpool lolos dengan agregat 1-0 berkat gol Nick Bambi di Laga Way. Di 2nd round, Liverpool jumpa dengan klub asal Rebubiccego, Slovan Libre. Liverpool berhasil lolos dengan agregat 4-2 berkat dua gol Hesky dan masing-masing gol dari Bambi dan Michael Owen. Berikutnya, di 3rd round, Liverpool melawan raksasa Yunani, Olympiacos, dan lagi-lagi lolos dengan agregat 4-2. Kali ini, giliran Bambi yang mencetak dua gol, ditambah gol dari Steven Gerrard dan Emil Hesky. Baru di ronde keempat, Liverpool bertemu lawan yang cukup berat, calon jawara seri A, AS Roma. Michael Owen tampil sebagai bintang dengan mencetak dua gol di Olympico Roma, sehingga Liverpool lolos dengan agregat tipis 21. Di perempat final, kali ini giliran wakil dari Portugal, yakni FC Porto yang disingkirkan, sempat bermain imbang 0-0 di Portugal. Akhirnya, Liverpool menang 2-0 di Anfield, lewat sotekan dari Michael Owen dan Danny Murphy. Di babak semi-final, Liverpool mendapat lawan yang dikandidatkan sebagai juara, yaitu FC Barcelona. Baik lahir tandang maupun kandang berjalan terletak. Kemno, Barcelona yang diperkuat oleh bintang-bintang macam Frank de Boer, Charles Puyol, Luis Enrique, Pep Guardiola, Koku, Mark Overmars, Rivaldo, Patrick Levert, serta Xavi Hernandez tak mampu menembus pertahanan kokoh Liverpool, yang dikomandoi oleh Sader Westerfeld dan menembus empat back tengah di depannya, yaitu Abel, Hanchos, Nipia, serta Jimmy Jäger. Begitu pula laga di-unfit yang berlangsung tak kalah ketat. Satu-satunya goal saat itu Liverpool dicetak oleh penalti dari Gary McAllister. Uniknya, penjaga gaung Barcelona adalah calon keeper masa depan Liverpool, Pepe Reina. Laga ini telah akan dikenang lewat momen seorang jerat muda yang penuh gairah, mendatangi Pep Guardiola yang tertunduk lesu dan memintanya untuk berjabat tangan. Akhirnya, sampailah Liverpool di babak final. Sebelumnya, Liverpool berhasil mengatasi dua final dengan baik di kompetisi piala Liga serta piala FA, yang membuat kepercayaan diri mereka menjadi naik. Kemenangan akan membuat Liverpool meraih dribble. Walaupun di Liga Premier League, perjuangan mereka belum selesai karena masih harus berebut tiket Liga Champions. Lagi-lagi dengan Leeds United, Liverpool akan berhadapan dengan Deportivo Alaves, klub unik asal Spanyol yang baru pertama kali lolos ke kompetisi Eropa, namun langsung berhasil mencapai laga final. Dengan nama besarnya, semua orang memprediksi Liverpool akan dengan mudah mengalahkan Alaves. Namun, kenyataan ternyata tidak berjalan semudah itu, bro. Benar saja, Liverpool yang menurunkan pemain-pemain terbaiknya, yang sebelumnya menyingkirkan tim kuat Barcelona, unggul sepat 2-0 di 15 menit pertama. Gol dari Marcus Babel di menit ketiga yang menyambut sontekan dari Mike Alistair, ditambah dengan gol cantik dari Steven Gerrard di menit ke-15. Alaves sempat memperkecil ketinggalan di menit ke-26, sebelum akhirnya kembali dibalas oleh Liverpool 5 menit sebelum out time, lewat gol dari Mike Alistair dari titik putih setelah awan dilanggar oleh pemain belakang Alaves. Walaupun pertandingan berjalan cukup seru dan berimbang, namun tidak akan ada yang menduka Alaves mampu menyamankan kedudukan menjadi tiga-tiga hanya dalam tempo waktu 4 menit setelah jeda. Hal ini membuat laga menjadi semakin panas. Kedua pelatih mulai memasukkan para pemain cadangan, dan sang pelatih Liverpool Gerrard Hollier membuat keputusan tepat dengan memasukkan Robbie Fowler yang akhirnya membuat gol. Namun kemenangan Liverpool yang di depan mata tersebut buyar. Mereka kembali ke berbobolan di menit-menit akhir pertandingan. Jordy Griff yang merupakan anak dari Joan Cruyff, legenda Barcelona, berhasil mencetak gol ke gawang Westerfield, dan memaksakan pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Dan yang membuat pertandingan ini menjadi makin seru adalah karena waktu itu masih menggunakan sistem golden goal. Siapa yang mencetak gol terlebih dahulu akan dinompatkan sebagai pemenang. Tiga menit setelah peluit dibunyikan, Alaves langsung bersorak karena berhasil mencetak gol, namun dianulir oleh wasit karena terjumpa offside. Satu menit kemudian, Alaves bermain dengan sepuluh orang karena kartu merah. Satu menit sebelum peluit berbunyi, giliran Liverpool yang bersorak. Fowler berhasil mencetak gol, namun lagi-lagi dianulir karena terjumpa offside. Seisi stadion benar-benar olahraga jantung malam itu. Walaupun bermain dengan sepuluh orang, Alaves ini berhasil bertandingan baik dan hendak memaksakan pertandingan lanjut ke babak adu penalti. Di menit 114, Alaves harus bermain dengan sembilan orang. Tendangan bebas bagi Liverpool. McAllister bertugas sebagai Algujo mengirim bola langsung ke mulut gawang. Geli pemain belakang Alaves yang mencoba menghalangnya, ternyata malah mengarahkan bola ke gawang mereka sendiri. Dan, GOOL! Golden goal telah tercipta. Skor, 5-4 untuk kemenangan Liverpool. Gary McAllister dinumpatkan sebagai man of the match berkat kontribusinya. Dan Michael Owen nantinya akan meraih gelar Ballon d'Or berkat aksinya di musim tersebut. respect untuk Alaves yang telah bermain dengan sangat baik di final pertama mereka. Liverpool berhasil meraih gelar ketiganya di Piala UEFA yang merupakan gelar ketiga mereka di musim tersebut alias Tribal Winners. Golden goal yang terjadi di babak final ini merupakan satu-satunya yang terjadi di dalam kompetisi antar klub Eropa. Hingga dihapusnya aturan ini pada tahun 2002. Pertandingan ini sendiri disebut-sebut sebagai pertandingan paling menegangkan sepanjang kejuaraan antar klub Eropa, terutama di ajang UEFA Cup. Bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan ini, Kops? Apakah lebih seru dari final Istanbul? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!